Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak kenal dengan sosok Habib Muhammad Rizik Sihab Beliau adalah pendiri sekaligus imam besar front pembela Islam Dimana ormas ini yang pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia Pada tahun 2019 yang lalu Kemudian siapa yang tidak mengenal sosok Ustadz yang fenomenal Dengan ceramahnya tentang akhir jaman Beliau adalah Ustadz Zul Kifli Muhammad Ali Yang beliau ini dikenal di kalangan kaum muslimin Dengan nama Ustadz Akhir Zaman Karena memang kemunculan beliau atau nama beliau ini dikenal Karena ceramahnya yang selalu membahas Tentang perkara-perkara akhir jaman Huru-hara hari kiamat dan lain sebagainya Nah kemudian satu lagi yang akan masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini Beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro Beliau ini adalah guru besar bidang ilmu fikih Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sekaligus Imam Besar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Tepatnya di Wonokromo kalau tidak salah Dan juga beliau ini merupakan rektor dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Jawa Timur Serta Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia Nah mereka bertiga ini adalah tokoh besar di negeri ini Dan tahukah anda bagaimana tanggapan mereka terhadap dakwah salaf dan para pembawanya Bagaimana tanggapan mereka terhadap dakwah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Atau yang sering diberikan sebutan wahabi Kita simak bagaimana tanggapan mereka Ada buku Kalian buru saya tercinta Al-Makumul Makfurlah Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki Abu ya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki mengalak banyak kitab Di antaranya kitab Mafair Yajib Al-Qusofah Ada yang menarik sudah Saya bacakan kutipan beriak Saya bacakan kutipan beliau Pertah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab Beliau tulis disini dengan penuh adab, sopan, santun Dan beliau ingin menyampaikan kepada ulama-ulama wahabi yang ada di Saudi Yang selalu mengecah beliau Bahkan ada ulama di Saudi yang mengeluarkan fatwa Bahwa Abu ya Sayyid Muhammad bin Almi Al-Maliki Itu sudah sesat, murtad, dan harus dihukum mati Itu fatwa Nah tapi aku jawab beliau Aku beliau marah Melakukan perlawanan Tidak Dengan hikmah Mari kita lihat apa beliau katakan Dalam kitab Mafair Yajib Al-Qusofah Halaman 202 Sudara Beliau katakan Jadi kata beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab itu punya posisi Yang begitu bagus Pandangan yang begitu arif dan bijak dalam persoalan ini Khususnya berkaitan dengan sejumlah ungkapan-ungkapan yang sering dikucapkan oleh umat Islam Beliau lagi cerita umat Islam kan dimana-mana suka baca murda Suka baca maulir Suka baca gesida Termasuk ya Taufiq Dan lain sebagainya Atau ya Akrabal Khalki Iman Adutubihi Dan apa beliau katakan Sudara Mari kita lihat apa yang dikatakan Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Disini Abuya Sayyid Muhammad bin Anwi Al-Maliki mengatakan Wahawa Imam Tawheed Warasul Muwahidin Inilah Sang Imam Tawheed Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Warasul Muwahidin Dan pimpinan kelompok Yang begitu membela Tawheed Mengucapkan kalimat-kalimatnya Sudara Yang lurus Yang benar Yang bagus Yang penuh dengan ikmah Yang dengan kelebutannya itu Akhirnya dia punya dakwah Menyebabkan Tuhan sayang Kemudian pada hari belakangan Orang banyak Mencatatkan namanya Untuk pandangan-pandangan Yang justru bertentangan Dengan pandangan Ulama Salat Sudara Mari kita baca Disini dikatakan Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sudara Apakah terlihat Rahimahullah Kalau ini sudah menjadi jelas Farmasailul Lati Shanna'diha Min'amahu Min'al-bukhtanil Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sedang memberi berita Dalam tulisan Kepada para muridnya Bahwa disana Ada masalah-masalah Yang dibuat-buat Menjadi fitnah Untuk dirinya Apa fitnahnya Beliau cadangkan Wahia Kauluhu Di antaranya Adalah Yang diungkapkan Oleh orang tersebut Orang yang memfitnah dia Sudara Aku ini Di fitnah Telah membatalkan Kitab-kitab Para imam barha Dan aku juga Di fitnah Ini akul Aku juga Di fitnah Bahwa aku Mengatakan Bahwa umat islam Sejak 600 tahun yang lalu Yaitu Mereka semuanya Sesat Padahal Saya tidak pernah Mengatakan begitu Kemudian Apa Ini Ad-da'il Ikhtihad Saya di fitnah Katanya saya Mengajak orang Untuk ikhtihad Keluar dari Badha Saya tidak pernah Mengajak seperti itu Kemudian Dikatakan lagi Ini Ada fitnah saya Katanya saya Tidak taklit lagi Tidak betul Jadi Kalau beliau Katakan Tidak betul Berarti beliau Masih Taklit Kemudian Ada lagi Fitnah saya Kata dia Ini Ini Bahwa Perbedaan Pendapat Di antara Ulama Adalah Ada Siksa Saya tidak pernah Mengatakan begitu Dan saya Dikatakan lagi Oleh Ucapan dia Saya ini Ditubuh Katanya saya Mengkafirkan Orang-orang yang Tawasul Dan orang Soleh Saya tidak pernah Mengkafirkan Orang yang Tawasul Kemudian Apa beliau Katakan lagi Ini Saya Dikatakan Kata Mereka Saya Mengkafirkan Imam Busiri Dengan Kitab Burdah Kemudian Dikatakan Lagi Gara-gara Imam Busiri Mengatakannya Akraman Saya Dituduh Ini Kemudian Dikatakan Lagi Jadi Fitnah Ini Aku Andai Kata Aku Ini Andai Kata Mampu Untuk Menghancurkan Rumahnya Nabi Ini Sekaya Aku Hancurkan Rumah Nabi Saya Tidak Pernah Mengatakan Begin Kata Saya Muhammad Abdullah Kemudian Saya Fitnah Katanya Saya Mengatakan Andai Kata Aku Ini Punya Kemampuan Ini Sekalian Aku Akan Ambil Misab Nabi Misab Nabi Terbuat Dari Mas Saya Tuduh Katanya Saya Mengatakan Itu Saya Mengganti Dengan Kayu Tidak Betul Saya Tidak Pernah Mengatakan Begitu Kemudian Dikatakan Lagi Ini Pun Kiru Siara Kabrin Nabi Saya Fitnah Katanya Saya Ini Mengingkari Siara Kubur Nabi Saya Tidak Pernah Mengingkari Siara Kubur Nabi Saya Fitnah Katanya Saya Ini Mengajak Orang Melarang Orang Siara Kubur Kedua Orang Itu Semua Fitnah Tidak Sampai Disitu Bahkan Dikatakan Saya Fitnah Dan Saya Fitnah Katanya Saya Mengafirkan Orang Yang Bersumpah Dengan Selain Allah Karena Ada Ulama Yang Bersumpah Nabi Dari Allah Dari Nabi Ada Kompok Kompok Mengatakan Itu Kafir Nah Begitu Ditanya Siapa Yang Menang Kafir Saya Muhammad Bin Abdur Wahab Tidak Tentul Ini Ungkapan Saya Muhammad Bin Abdur Wahab Sudara Kulia Mengatakan Saya Tidak Pernah Mengafirkan Orang Yang Bersumpah Dengan Seperti Yang Tadi Dengan Nabi Wah Nabi Tidak Nah Kemudian Tidak Sampai Disitu Sampai Sudara Disini Dikatakan Lagi Oleh Bliyak Fahdi Inilah 12 Masalah Yang Aku Difit Jawab Fihak Jawab Untuk Semua Fitnah Itu Hanya Satu Yaitu Firman Allah Yang Berbunyi Subhanaka Hada Muhtan Adi Jadi Sudara Ini Bisa Kita Dapatkan Risalah Al-Hadiyah Asyad Yaitu Risalah Yang Kesebelas Min Rosahil Sheikh Muhammad Bin Abdur Wahab Jadi Silahkan Anda Cari Rosahil Sheikh Ibn Muhammad Bin Abdur Wahab Yang Jilid Kesebelas Nah Kemudian Sudara Dikilid Kesebelas Ada Di bagian Kelima Halaman 61 Kitab Ini Buku Ini Disebaruaskan Oleh Jami Muhammad Ibn Suhud Al-Islam Inya Oleh Jami Ad-Imam Muhammad Ibn Suhud Yang Ada Diri Sudara Artinya Universitas Imam Muhammad Ibn Suhud Yang Mencipta Itu Buku Yang Menyebar Luaskan Itu Buku Pernyataan Daripada Sayyid Muhammad Bin Abdur Wahab Kalau beliau Tidak Pernah Menkafirkan Orang Yang Siar Kubur Beliau Tidak Pernah Menkafirkan Orang Yang Tawas Sur Beliau Tidak Pernah Menkafirkan Imam Busiri Beliau Tidak Pernah Menkafirkan Umat Islam Hanya Karena Hilafiah Terus Seenaknya Mengkafir Kafirkan Umat Islam Yang Lain Mereka Ikut Siapa Kalau Mereka Membawa Bawa Nama Nama Sayyid Muhammad Bin Abdur Wahab Kalau Ternyata Itu Sayyid Muhammad Bin Abdur Wahab Rahimah Allah Tahala Sendiri Menatakan Ini Fitnah Yang Besar Alhamdulillah Amin Kira-kira Jelas Tidak Musuh Kita Yang Nyata Adalah Yahud Yahudi Zionist Israel Musuh Kita Yang Nyata Adalah Nasara Yang Merang Islam Yang Dibuah Payung Pembe-bem Dengan Amerikanya Musuh Kita Yang Nyata Pada Hari Ini Yang Dipimpin oleh Iran Di Seluruh Dunia Ini Musuh Kita Yang Nyata Jelas Siapa Di hadapan Kita Tetapi Umat Islam Dibetur-beturkan Dengan Isu-isu Yang Mereka Yang Buat Orang Kafir Itu Buat Termasuk Syiah Yang Buat Semacam Wahabi Dan Segala Macamnya Ibar Allah Tentang Masalah Ini Perlu Saya Beritahukan Dan Semoga Nasihat Ini Bermanfaat Untuk Saya Saudara Saya Tercinta Seluruh Ahlu Sunnah Dimanapun Berada Hari Ini Arab Saudi Diserang Habis-habisan Amerika Juga Bersatu Dengan Iran Iran Berarti Di belakangnya Ada Rusia Ada China Ada India Dan Blok Timur Amerika Sebagai Energi Terkuat Yang Ada Di PBB Menyatakan Iran Adalah Saudara Kita Sekarang Di Iran Seluruh Kota-kota Yang Ada Di Iran Hari Ini Ibarallah Semua Tulisan-tulisan Matilah Amerika Matilah Amerika Dinding Dimana Saja Sudah Mereka Hapus Yang Digantikan Dengan Matilah Saudi Matilah Saudi Matilah Saudi Lalu Orang Muslimin Di Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Berhasil Dibakar Dan Disematkan Kepada Saudi Disematkan Kepada Imam-imam Yang Memimpin Di Masjid Al-Haram Di Masjid Nabawi Disematkan Istilah Wahabi Ini Kepada Ulama-ulama Yang Bersumber Dari Saudi Ketahuilah Hamba-hamba Allah Ini Fitnah Sebab Apa Dengarkan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Berikut Ini Semoga Kita Tersadar Betapa Kita Telah Diadu Domba Oleh Musuh-musuh Allah Yang Membawakan Istilah-istilah Yang Tidak Patut Untuk Dipercayai Bersama Saya Yakin Dan Berbaik Sangka Bahwa Seluruh Yang Hadir Dalam Jum'atan Ini Di Masjid Ini Insya Allah Ta'ala Bukan Termasuk Orang-orang Yang Muda Disulut Dengan Paham-paham Seperti Ini Tetapi Saya Berharap Melalui Media Yang Ada Media Sosial Yang Ada Dari Dunia Mayan Segala Isu Yang Tidak Pantas Disematkan Kepada Islam Khususnya Wahabi-wahabi Dan Menyerang Arab Saudi Sekali lagi Saya Termasuk Orang-orang Benci Dengan Arab Saudi Dulu Kenapa Loyalitas Arab Saudi Pada Amerika Loyalitas Arab Saudi Kepada Zionis Israel Loyalitas Mereka Tapi Ketika Arab Saudi Jatuh Ketangan Orang Yang Salih Insya Allah Di Tangan Raja Salman Bagaimana Dia Mendeklarasikan Kesatuan Umat Islam Diatas Kepentingan Islam Bagaimana Dia Bersumpah Bahwa Akan Membebaskan Al-Quds Bagaimana Dia Menyatakan Baroknya Terhadap Segala Macam Kejahatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Timur Dan Barat Terkhusus Oleh PBB Dan Tidak Mualah Diatur Oleh PBB Lihat Bagaimana Sekarang Islam Benar-benar Menjadi Perhatian Utama Dan Sejak Itu Amerika Berpihak Kepada Iran Sejak Yang Harus Diketahui Wahabi Itu Ada Dua Macam Ada Wahabi Khawarij Abdul Wahab Ya Bin Sulaiman Itu Al-Khawarij Khawarij Itu Yang Sesat Karena Mereka Mengkafirkan Kita Semuanya Ada Yang Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Wahabi Yang Sekarang Ada Di Saudi Arabia Itu Memang Zaman Tahun Dua puluhan Tiga puluhan Itu Ketika Wahabi Atau Pemerintah Saudi Baru Terbentuk Mereka Kerjasama Dengan Ulama Wahabi Itu Keras Sekali Keras Sekali Akan Membongkar Makam Nabi Yang Akan Memindahkan Makam Nabi Semua Wirit Dilarang Dan Sebagainya Keras Sekali Sehingga Berdirilah NO Merespon Itu Dan Ormas Ormas Di Dunia Keberatan Dengan Langkah Wahabi Dalam Perundingan Akhirnya Berhasil Tapi Kemudian Dilanjutkan Oleh Generasi Yang Kurang Mengenal Wahabi Sampai Sekarang Ini Pun Ada Yang Mencacik Maki Wahabi Menganggap Sesat Wahabi Menganggap Wahabi Bukan Ahlus Sunnah Sebagai Muslim Saya Sangat Keberatan Saya Bukan Wahabi Jelas Jelas Bukan Wahabi Tapi Tidak Rela Kalau Saudara Kita Dicacimaki Saudara Kita Wahabi Yang Ada di Saudi Arabi Dan Sekitarnya Itu adalah Wahabi Yang Ahlus Sunnah Kalau Tidak Sama Dengan Kita Enggak Usah Jauh Jauh Bukan Wahabi NO Dengan Muhammadiyah Pun Banyak Perbedaan Tapi Tidak Boleh Mencercah Tidak Boleh Mencel Wahabi Iblis Wahabi Sesat Penjengan Pernah Haji Atau Tidak Pernah Umrah Atau Tidak Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rela Masjid Harum Dan Masjid Nabawi Diimami Oleh Iblis Imam Masjid Harum Imam Masjid Nabawi Salah Satu Guru Al-Quran Saya Adalah Masjid Nabawi Itu adalah Orang-orang Soleh Orang-orang Baik Wahabi Mereka Pasti Wahabi Madhab Agidahnya Tapi Madhab Fikihnya Hambali Jadi Kalau Mengatakan Sesat Bahkan Ada yang Wahabi Itu Ciptaan Yahudi Benci Ya Benci Tapi Jangan Ekspresif Dan Jangan Keterlaluan Benci Nanti Nanti Akan Malu Di Depan Allah Mustahil Sekali lagi Masjid Masjid Harum Diimami Oleh Orang Yang Sesat Mustahil Mustahil Allah Rilo Masjid Nabawi Imam Masjid Orang-orang Sesat Saya Bahkan Karena Saya Akrab Juga Dengan Syekh Alhamdul Al-Quran Soal Akrab Saya Dengan Mereka Mereka Bahkan Dalam Persep Saya Orang Yang Paling Awal Masuk Surga Diantara Orang Yang Hidup Sekarang Bersih Lahir Batin Bahwa Amalianya Kita Tidak Setuju Ya Banyak Kalau Tidak Setuju Banyak Mereka Tidak Wirit Bersama-sama Sudah Solat Itu Juga Ya Mereka Pahamnya Seperti itu Solat Subuh Tidak Kulut Seperti itu Lalu Kenapa Ini Memang Sangat Diprovokasikan Ini Kayaknya Dikompori Oleh Syia Syia Memang Musuh Bebuyutan Wahabi Saya Malah Mohon Maaf Andai Saja Yang Di Masjid Harum Dan Masjid Nabawi Itu Bukan Wahabi Kayaknya Tiang-tiang Masjid Itu Di Tahun 86 Ketika Saya Haji Di Sana Itu Ada Masjid Masjid Di Harum Tiang Sebelah Barat Laut Itu Dilus Oleh Orang-orang Yang Baru Datang Entahlah Apa Tapi Kemudian Askar Dilsir Jadi Banyak Penduduk Dunia Ini Yang Ilmu Agamanya Kurang Kemudian Masih Dilingkungi Oleh Faham-faham Lokal Ya Kalau Di Indonesia Ini Kejawen Itu Memuja-muja Mengkultuskan Tiang-tiang Di Masjid Sekarang Itu Dilos Dicium Cium Apalagi Kaabah Waduh Sudah Kaabah Itu Pojok-pojokan Mambu Abab Kaabah Untung Diminyaki Terus Dilesi Minyak Tapi Dulu Gitu Dulu Karena Tawaf Juga Masih Mudah Penjagaan Belum Begitu Ketat Tapi Akhirnya Makin Ketat Makin Ketat Makin Ketat Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Pemujaan Pada Tiang Masjid Haram Itu Tidak Ada Lagi Yang Mencuri-curi Masih ada Misalnya Makom Ibrahim Itu Ada Yang Mencium-cium Ngelos Kemudian Dengan Sabu Tangan Lalu Diusapkan Muka Masih Ada Itu Bisa Seperti Makam Imam Syafi'i Di Mesir Mereka Bukan Wahabi Imam Malik Imam Syafi'i Yang Terkirkan Di Mesir Matab Fikir Matab Agidah Syariah Mesir Itu Makam Imam Syafi'i Saya Tahu Dengan Mata Kepala Seliri Waduh Digunakan Tawaf Memang Tidak Seketat Di Saudi Kemudian Ada Orang Yang Kirim Surat Yang Makam Kirim Surat Kemudian Ada Naruh Uang Segala Macam Jenis Ritual Mirip Kejawen Siapa Yang Ikut Nabi Dan Para Sahabat Itu Ahlus Sunnah Wajama'ah Ada Yang Menyebut Ahlus Sunnah Saja Ada Yang Menyebut Ahlus Sunnah Wajama'ah Oh Ahlus Sunnah Wajama'ah NO Iyalah NO Ahlus Sunnah Wajama'ah Tapi Bukan Hanya NO Yang Ahlus Sunnah Wajama'ah Itu Bukan Hanya NO Orang Saudi Mesir Orang Libya Bukan NO Juga Mengaku Ahlus Sunnah Wajama'ah Kok Saya Sudah Bergaul Dengan Segala Segmen Masyarakat Di Dunia Ini Sudah Tahu Mereka Menamakan Ahlus Sunnah Orang NO Jangan Merasa Ahlus Wajama'ah Di Wajama'ah Kan Ada Kemarin Ceramah Begitu Itu Berarti Kedulah Ini Kurang Nggak Jini Biasanya Orang NO Tutup Biasanya Sekolah Tapi Yang Jelas Kurang Gaul Saya Berharap Siapapun Yang Mengaku Beriman Dan Islam Jangan Memusuhi Saudara Sendiri Jangan Memusuhi Saudara Sendiri Ayo Kita Berbeda Baju Ayo Kita Kompak Walaupun Berbeda Organisasi Ayo Kita Bersaudara Innamal Mu'minuna Ikhwatun Fa'aslihu Baina Akhwaikum Wattakullahu Alakum Turhamun Ini firman Allah SWT Dalam surah Al-Hujurat Ayat 10 Sungguh Orang-orang Yang beriman Ini Adalah Bersaudara Maka Harus Damai Dengan Sesama Saudara Jangan Kebalik Kalau Wong Islam Koyok Musuh Tapi Kalau Wong Non-Islam Malah Ngedek Ngedek Ngerangkul Ngerangkul Sikut pisang Saya Mohon maaf Berdakwah Tentang Tentang Ukhwah Ini Sejak Tahun 2002 Di Masjid Akbar Maka Fikir Kontemporal Itu Sudah Terus Sampai Sekarang Ceramah Ukhwah Terus 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 Mencelah Sudara Sendiri Apakah Takut Kepada Allah S.W.T Bahwa Nanti Semua Tindakan Kita Semua Ucapan Kita Semua Pikiran Kita Dihisab Dimizan Ditanya Diminta Pertanggungjawabannya Apa Kita Akan Berkata Di hadapan Allah S.W.T Kalau Kita Terhadap Umat Sama Muslim Bermusuhan Atau Menyikap Menyikapi Bermusuhan Bahkan Para Imam Masjid Harum Masjid Nabawi Dikatakan Sesat Tidak Mengatakan Ekspres Sesat Tapi Mengatakan Wahabi Sesat Waspadalah Mereka Juga Punya Kitab Kitab Bukharinya Wahabi Dengan Ahli Surah Berbeda Baduk Muta Lusaya Itu Lama Loh Ngaji Di Masjid Harum Di Masjid Nabawi Ikut Halakoy Dan Kitab Bukharinya Sama Kalau dulu Mungkin Pernah Berbeda Kita Tidak Tidak Bukti Tapi Memang Wahabi Zaman Awal Pemerintah Saudi Itu Keren Banget Tapi Bukan Wahabi Yang Keren Pemerintah Karena Pemerintah Baru Berdiri Kemudian Dari Segi Agama Akidah Ikut Wahabi Karena Ulama Yang Paling Top Di Saudi Saat Itu Yang Bisa Mendukung Kerajaan Itu Wahabi Wajar Kalau Seperti Sekarang Pemerintah Lebih Rangkau Pada Ormas Tertentu Wajar Itu Bagian Dari Dari Kemestrian Politik Baik Jadi Soal Wahabi Muka Tidak Usah Dipersoalkan Lagi Sekali Lagi Kita Kalau Haji Kalau Umroh Ke Saudi Arabia Di Haram Masjid Nabawi Itu Imam Adalah Beraliran Wahabi Kalau Kita Katakan Wahabi Sesat Berarti Kita Bermakmum Pada Orang Sesat Waspadalah Itu Adalah Labelisasi Atau Stigmatisasi Yang Sangat Berbahaya Untuk Ukhwah Islam Dan Akan Diminta Pertama Jawaban Alhamdulillah Mereka Adalah Orang Yang Cerdas Orang Orang Yang Tidak Mudah Terombang Ambing Oleh Propaganda Orang Orang Syiah Yang Sesat Menyesatkan Bahkan Mereka Mengakui Bahwasannya Orang Orang Syiah Ini Adalah Musuh Bebuyutan Orang Orang Wahabi Tidak Ada Masalah Justru Lebih Baik Kalau Menjadi Musuh Rasulnya Seperti Orang Orang Syiah Mereka Orang Orang Yang Berilmu Dan Semoga Baik Pula Dalam Pemahaman Ilmunya Rasulullah S.A.W. Ini Selalu Berdoa Rabbi Zidni Ilma War Zukni Fahma Wahai Rabb Tambahkanlah Kepada Aku Ilmu Dan Berikanlah Kepadaku Pemahaman Karena Memang Hakikat Dari Ilmu Itu Adalah Kepahaman Seperti Percuma Boleh Dikatakan Juga Percuma Kalau Banyak Ilmu Tapi Tidak Faham Artinya Banyak Hafalan Al-Quran Banyak Hafalan Hadis Hafal Dengan Kaul-kaul Ulama Tapi Tidak Faham Terhadap Al-Quran Tidak Faham Terhadap Hadis Tidak Faham Terhadap Perkataan Ulama Karena Banyak orang-orang Yang sebenarnya Mereka ini Salah Dalam Pemahaman Atau Dalam Memahami Da'wah Ahlu sunnah Wal jamaah Yang mereka Sebut dengan Wahabi Mereka Mengatakan Wahabi salafi Ini anti Mazhab Mengkafirkan Orang yang Bertawasul Kepada Orang-orang Soleh Kemudian Mengharamkan Ziarah kubur Mengharamkan Ziarah Nabi Ya Ataupun Ziarah-ziarah Ketempat Yang lain Seperti yang Disampaikan oleh Habib Rizik Sihab Bahwasannya Semuanya itu Adalah fitnah Tuduhan Yang dilemparkan Untuk Memprovokasi Kaum muslimin Agar Benci Ya Terhadap Da'wah Yang dibawa oleh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ya Agar Kaum muslimin Ini Membenarkan Semua tuduhan Yang dialamatkan Kepada Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Tersebut Ya Silahkan simak Kajian-kajian Ustadz Yang Mereka ini Disebut dengan Salafi Wahabi Ya Bagaimana Mereka menjelaskan Tentang Bagaimana Bermadhab Yang benar Bagaimana Bertawasul Yang benar Bagaimana Berziarah Kubur Yang benar Ya Dan simak Dengan hati Yang bersih Jangan Mengedebankan Kebencian Ya Agar Faham Dan Terimalah Kebenaran Meskipun Datang Dari Orang Yang Tidak Kita Sukai Begitu Juga Sebaliknya Ya Dan Tolaklah Sesuatu Yang memang Itu Jelas-jelas Salah Meskipun Datang Dari Orang Yang Kita Sukai Ya Unzur Makola Walatangzur Man Kola Lihatlah Perkataannya Jangan Lihat Siapa Yang Berkata Ya Tapi Kebanyakan Justru Meskipun Kebenaran Datang Dari Orang Yang Disukai Tapi Kalau Tidak Sesuai Dengan Hawa Napsu Tidak Tidak Sesuai Di Akalnya Maka Dicari Celah Untuk Menolak Kebenaran Tersebut Tidak Mengambil Pendapatnya Tidak Mengambil Nasihatnya Dan Lebih Parahnya Lagi Menyalahkan Orang Yang Mengatakan Kebenaran Tersebut Padahal Sebelumnya Dia Sangat Mengagung-agungkan Orang Yang Dia Tolak Perkataannya Tersebut Dia Tolak Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Tersebut Semoga Allah Menjauhkan Kita Dari Sifat-sifat Yang Demikian Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh